Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya savers, bertemu lagi dengan saya Yusine Fabella Alamsya di Krisman Sasi Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Randes Barlius MM Halo selamat siang Bapak Selamat siang Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Sudah menempatkan hadir disini Bapak Terutama di ruangan podcast kita nih Pak Melihat dari ruangan podcastnya Menurut Bapak gimana nih Pak? Ya bagus nih ruangannya ya Ini bagus sekali ya Dan membangkitkan Pemikiran ya Dengan ruangnya yang bagus Penertanya juga bagus Terima kasih Pak Tadi juga Abel udah liat Bapak udah keliling-keliling kelas ya Pak Nah melihat keseluruhan fasilitas sekolah Menurut Bapak fasilitas SMA 1 udah memadaikah Atau masih banyak kekurangannya? Iya Ruangannya sudah ada Tapi segi ruangan ya Perlu mungkin Beberapa haluan ya Karena ada juga lokal yang sudah duang Sudah Geropos ya Rencananya ada Direktur lokal yang di depan nih Mau kita Kita revitalisasi Artinya Kita mau Bertingkat kejananya itu Dengan dukungan Pak Pengertar DPRD Berlisimata Barat Ya Nah kita Kedepan akan agarkan Memang Sudah Waktunya diperbaharui ya Beli lah Dan dua lain Aulahnya bagus Bisa menampung seluruh siswa Ya Kemudian Apanya Ruangan Lapang pacarannya juga Cukup memadai ya Usahanya juga sudah Semoga segera terlihat Mengenai Pendidikan ya Pak Kan Mulai dari tahun lalu Kita sudah mengadakan Wired ya Pak Akusnya Sumatera Barat Nah menurut Bapak Pengadaan Wired remaja ini Sudah efisien Efisien kah Atau gimana Ya kita pantau Sesematera Barat Ya artinya Cukup Cukup bagus lah Pelasanaannya Di 5.000 masjid 5.000 lebih Masjid Sesematera Barat Sudah melaksanakan Wired remaja Kolaborasi Jadi Mungkin penguatan-penguatannya Tentu ini perlu Didukung oleh masyarakat Juga orang tua ya Pengurus masjid semuanya Anggota DPRD Semua unsur lah Terlibat sini Lebih-lebih siswa sendiri Yang melakukan Wired remaja Tentu Dengan keikhlasan Ya datang kemesti dan salah Kita harus bangun keikhlasan Dari sekarang Keabsensi itu Itu lah Instrumen aja itu Jadi Semua si Jujung Juga kita harapkan Menjadi Selat-selat di Kabupaten si Jujung Ini menjadi pelopor Ya bagaimana Suksesnya Wired remaja Kolaborasi Karena nanti kita akan Mulai tanggal 27 Maret 2023 ini Kita akan mulai Pesantara Ramadhan Nah juga di Masjid dan salah Tidak di sekolah lagi Kita ingin meramaikan Masjid dan salah Nah anak harus Familiar dengan Masjid dan salah Itu pelaksananya juga Di Masjid dan salah Yang pelaksana Di remaja ini Nah juga Mulai tahun lalu juga Ada program baru Program Keminang Kabawan Ya Pak Ya Nah itu Dampaknya bagi siswa ini Apa Pak Tujuannya diadakan Program Keminang Kabawan ini Apa Pak Ya itu kan Menggali Implementasi dari ABSSBK Adat Basadi Sarak Basadi Kita mula Sudah perda Peraturan daerah Ya Jadi Minang Kabawan ini Ada suatu Local genius Karipan lokal Atau local wisdom Yaitu Budayanya ini Berasal dari Agama Islam Ya Adat Basadi Sarak Artinya Adat itu Lahir Berdasarkan Aturan agama Kemudian Sarak Basadi Kita mula Sarak agama Kita mula Jadi orang Minang Kabawan itu Sangat jagat sekali Dengan agama Islam Makanya Budaya Minang Kabawan itu Itu adalah Suatu Yang berasal dari Ajaran-ajaran agama Islam Tidak ada yang menyimpang Makanya ketika orang beradat Orang itu sudah Melaksanakan agak agamannya Ketika orang Minang Kabawan Sudah melaksanakan agak agamannya Dia sudah beradat Itu artinya Jadi Anak muda Minang Kabawan Itu harus Disosialisasikan dengan Budaya yang Benilai tinggi ini Jadi kita sudah Mata lokal Mata pelajaran Mata lokal Ke Minang Kabawan ini Sudah ada Pergubnya Sudah disetujui oleh Fasilitasi Gimana Negeri Sebuah pergub Kemudian sudah Kita perjuangkan Untuk Masuk Dalam Mata pelajaran Yang diajar Resmi ya Di sekolah Dan Pasundapodik Dan guru yang mengajar Sudah kita perjuangkan Diakui jamnya itu Untuk Sertifikasi Dan untuk programnya Apakah sudah berjalan Sesuai rencana Atau bagaimana Onnya nanti Secara Bukunya Buku pegangan Semuanya kan Itu bulan Juni Tapi sekarang sudah Mulai Di sekolah itu Dengan Mandiri Maupun Masuk Ke pelajaran Yang lepas Misalnya kesenian Masuk ke sana Di Apa Di Konektingkan Dengan pelajaran Yang sudah ada Atau mandiri Sekarang Artinya Sudah mulai Yang Secara Terstrukturnya Nanti Itu mulai Bulan Juni 2023 Itu Menjaga Baru Nah Untuk Program-program Dari Bapak sendiri Program yang Harus dilaksanakan Khususnya Untuk SMA1 Yang Untuk Meningkatkan Mutu sekolah Ya Kita kan Selalu Sampaikan Ke Kepala sekolah Semua Kepala sekolah Semata Barat Untuk Mempersiapkan Anak Siswa Untuk UTBK Ya UTBK Yang sekarang UTBK-nya itu Beda dengan Tahun yang lalu Sekarang UTBK-nya adalah Pelajaran Sekolastik Yaitu Matematika Dasar Dasar Praktis Kemudian Bahasa Denumerasi Dan literasi Bahasanya itu Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Jadi Itu materi tesnya Kalau tahun lalu Kan ada Biologi Kimia Macam-macam Sekarang Cukup Matematika Praktis Dasar Ditambah Bahasa Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Itu kita Kita sampaikan Ke Semua sekolah Harus Prosesi Dan semua sekolah Sekarang Mertangani Kontrak Indonesia Berapa persen Peningkatan Anak diterima Di Perhenti Favorit Kalau tahun lalu Ada 40% Terus sekarang Mungkin tingkatkan Jadi 50% Dan masing-masing Kepala Sekolah Sesuatu Sudah Tangani Kontrak Keterangan Dan itu Menjadi Peneman Mengangkat Meningkatkan Anak diterima Di Perhenti Itu Ada upaya-upaya Ada upaya-upaya Mungkin Ada pelajaran Tambahan Ada Penguatan Pembelajaran Pagi ini Kemudian Juga Kerjasama Dengan pihak luar Segala macam Segala macam Dilakukan Untuk Mencapai Mendongkrak Angka Outcome Angka Siswa Ditamat Kemudian Diterima Di Perhenti Terima Terima kasih Mungkin Mengingat Waktu ya Pak Kita Bincang-bincangnya Kita Lanjutkan Di lain waktu Kalau ada Kesempatan Ada permintaan Satu nih Pak Boleh gak Minta ucapan Selamat ulang tahun Untuk Semasa satu Pak Yang ke-41 Boleh ke arah Sekarang Pak Jadi Selamat Saya Kepala Dinas Berdiri Ikan Perusahaan Berdiri Ibarat Dokter Andes Berlius MM Nyampaikan Selamat Selamat Kesempatan Negeri Satu Sejunjung Dalam usia 41 tahun Semoga Makin eksis Siswanya Makin Berkarakter Makin Sopan Tidak terlibat Dalam Kegiatan-kegiatan Yang Melusat Dirinya Sendiri Sendiri Dan Bisa Meningkatkan Prestasinya Dan Mencapai Cita-citanya Saya Bangga Dengan SMA Negeri Satu Sejunjung Keren Amin Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh